bahwa audio mohon untuk dimatikan dan video mohon diposisikan dalam keadaan hidup. Terima kasih. Sebelum dimulainya acara bedah buku, perlu diketahui kepada seluruh keserta bahwa akan ada link absensi yang disare setelah narasumber selesai pemaparan dengan mengaput screenshot saat narasumber menjelaskan. Pertanyaan bisa melalui chat yang sudah tersedia sambil mendengarkan pemaparan dari narasumber dengan menampilkan nama penanya, nama istansi bagi yang bekerja, kemudian diikuti dengan pertanyaan. Pertanyaan juga boleh secara langsung ketika sesi diskusi dengan menggunakan tombol raise hand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami takdimi pengasuh Pondok Pusantren Salafia Safiya Sukorjo, Kiai Haji Raden Ahmad Anzaim Ibrahimi SHMH, Rektor Universitas Ibrahimi Kiai Haji Fadoil SHMH, yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibrahimi, Ibu Neni Yuli Susanti, SSTMKP. Yang terhormat Wakil Dekan I, Ibu Dewi Andaria Ningsih, SSTMKP. Yang terhormat Wakil Dekan II, Ibu Rini Junidah, SHMH. Yang kami hormati segenap jajaran pengelola Fakultas Ilmu Kesehatan dan juga yang kami banggakan seluruh peserta bedah buku yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan bedah buku dengan tema kajian farmakoinformatik kulit kopi sebagai antivirus COVID-19. Dalam keadaan sihat walafiat. Kedua, solawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan hari ini, saya, Yeni Kurniawati, selaku moderator, yang akan membacakan susunan acara bedah buku kali ini. Yang pertama, yaitu pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, yaitu acara inti bedah buku. Yang keempat, penutup atau doa. Untuk lebih barokahnya, mari kita buka acara ini dengan membaca umul kita bersama-sama. Al-Fatiha. Memasuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang berpikas, dipersilahkan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. selamat menikmati. Selanjutnya, acara yang inti, yaitu bedah buku kali ini kita akan membahas tentang kulit kopi. Sangat menarik sekali tema pagi ini tidak hanya kopi yang banyak disukai, tetapi ternyata kulit kopi sangat banyak manfaatnya. Salah satunya yaitu untuk bisa dijadikan sebagai antivirus COVID-19. Baiklah, kita langsung mulai acara bedah buku hari ini dengan pemateri yaitu Ibu Dr. Dewi Ratih Tirto Sari, MSI. Beliau selaku dosen S1 Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Ibrahimi. yaitu bedah buku dengan tema kajian permakon informatik kulit kopi sebagai antivirus COVID-19. Sebelum acara dimulai, izinkan saya membacakan dari purikuluk CV beliau. Nama beliau yaitu Dr. Dewi Ratih Tirto Sari, SSI, MSI. Beliau lahir di Blitar pada tanggal 27 April 1994. Alamat asal beliau yaitu Dusun Seduri, RT-001, RW-007, Desa Kecamatan Wono Dadi, Kabupaten Blitar. Beliau sekarang domisilinya di Perumahan Pesantren Timur, Pondok Pesantren Salafiah, Sukarjol, Sumberjol, Banyu Putih, Situbondo, Jawa Timur. Mungkin nanti ada yang ingin konsul ke beliau atau mungkin tanya-tanya di luar dari bedah buku ini nomor telepon yang bisa disimpan 087-773-563-500. Pendidikan formal beliau yaitu S1, beliau mengambil jurusan biologi di Universitas Brawijaya dari tahun 2012-2016. S2, S3 beliau juga sama di instansi jurusan biologi Universitas Brawijaya dari tahun 2017 sampai 2021. Masya Allah sekali ya, dari pendidikan non formal beliau itu sangat banyak sekali dari tahun 2017 sampai 2022. Jika saya bacakan sepertinya tidak akan selesai waktunya. Dari organisasi beliau 2017, di mana beliau yaitu Pusat Studies Monagenes Universitas Brawijaya 2020, anggota Indonesia Nutrigonomic Nutrigenetic Society, INNS. 2020 sampai sekarang beliau menjadi anggota Korean Endocrinology Society atau KES. Pengalaman bekerja dari 2014 sampai 2022 ya, Masya Allah ini dari asisten praktikum sampai sekarang menjadi dosen di UNI. Riwayat penelitian juga sangat banyak sekali, mungkin nanti bisa dibaca sendiri deh untuk peserta. Riwayat penelitian beliau yaitu, tarya tulis dalam bentuk buku, penghargaan, pendanaan itu Masya Allah sekali. Dan kurikulum vita beliau jika di printnya mungkin tidak akan selesai, saya bacakan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Ibu Dr. Dewi Rati Tirto Sari untuk memaparkan materi pada hari ini. Moga, Muda. Baik, terima kasih moderator, saya izin share screen untuk sharing hari ini tentang beda buku kajian molekuler farmakoinformatik kulit kopi sebagai antivirus COVID-19. Nah, ini buku kami ditulis oleh penulis yaitu dari beberapa tim. Yang pertama ada Bapak Yohanes Mare, kemudian ada Freda Riksan, kemudian ada saya, dan juga ada Maria MDN yang dari NTT. Kemudian, sebelumnya informasi buku, ini adalah buku dengan judulnya Kajian Molekuler Farmakoinformatika Kulit Kopi sebagai antivirus COVID-19 dengan jumlah halamannya 105, penerbitnya NEM, kemudian terbitan pertama ini 5 September 2022, dan dapat diakses di Google Book. Untuk e-booknya, ini di Google Book, dicari saja terkait dengan judul bukunya. Kemudian, daftar isinya ada pendahuluan, kemudian morpologi dan anatomi kopi, senyawa ginia kulit kopi, kajian in siliko, kemudian eksplorasi senyawa kulit kopi sebagai antivirus, kemudian bagaimana coronavirus itu bekerja, kemudian penghambatannya, aktivitasnya kulit kopi ini sebagai antivirus. Nah, kemudian kita, yang pertama kali untuk menginspirasi saya dan juga teman-teman penulis untuk menulis buku ini adalah kami, karena kami ini sering atau juga pecinta kopi, gitu ya. Nah, jadi karena pecinta kopi ini, apakah kopi ini juga bermanfaat untuk kesehatan, gitu. Jadi, mungkin kalau kita tahu kopi itu bisa menyebabkan insomnia, kemudian metabolisme cepat, mungkin bisa diare, kemudian ada efek diuretiknya, sering buang air kecil, kemudian juga insomnia tadi tidak bisa tidur, kemudian jantung juga detaknya semakin cepat, kencang, gitu. Nah, tetapi di situ apakah juga memiliki efek-efek positif di bidang kesehatan terutamanya? Ternyata setelah kami, karena kami sering waktu itu, kami masih, ya, masih, saya masih S3, kemudian teman-teman saya masih S2, ada juga yang sudah menjadi dosen, kami ketemu untuk, karena kami sering ketemu untuk, ini ya, diskusi, diskusi sambil ngopi, gitu. Jadi, terinspirasi. Ternyata banyak sekali kopi yang ada di Nusantara ini, ada peta citarasa dan aroma kopi di Indonesia. Nah, mungkin bagi teman-teman juga yang pencinta kopi pasti sudah pernah, ini ya, mencoba, mencoba kopi Nusantara ini. Jadi, ada, banyak sekali ada Arabika Gayo, kemudian Arabika Lintung yang dari Sumatera, kemudian dari Jawa juga banyak sekali, dan masing-masing itu punya keunikan tersendiri. Nah, itu yang membuat saya itu sangat suka sekali dengan kopi, karena kalau kita, meskipun sama-sama pahit, katakanlah ya, jadi, tetapi ada suatu aroma tersendiri, jadi ada aroma yang fruity, ada yang asam, kemudian ada yang pahitnya berbeda, gitu. Aromanya juga berbeda. Nah, kemudian ternyata dari banyaknya kopi tersebut, ini produksinya ini kopi menjadi ikon Indonesia dan juga menjadi salah satu komoditi ekspor, yang saat ini sudah di ekspor di berbagai negara. Nah, itu banyak sekali ya produksinya. Ini di NTT, fokus kami pada buku ini adalah kopi NTT. Dari flores itu produksinya ada 21.468 ton. Bayangkan saja kalau produksinya sekian, seberapa banyak limbahnya, limbah kulit kopinya, seperti itu. Jadi, yang diambil kebanyakan adalah biji kopinya. Kemudian, limbah kulit kopinya ini diapakan? Nah, sebagian besar ini, sehingga muncul pertanyaan, bagaimana limbah kulit kopinya? Nah, kemudian, kalau kita ketahui juga, ini dari penelitian sebelumnya, jadi kopi ini ada yang dikatakan sebagai kisara atau kulit kopi. Kulit kopi ini terdiri dari kulit buah dan juga ada daging buah. Kemudian ada kulit ari, biji kopinya ada di tempat. Nah, kemudian komposisinya dari penelitian ternyata ada pH-nya ini 7,8 netral ya, kemudian kadar airnya 55%, mengandung protein sampai 10%, relatif lebih tinggi daripada beras. Kalau beras itu 7-8%. Kemudian ada non-gula reduksi 2%, ada kadar gulanya, itu sekitar 12,1%. Ada polifenol, polifenol ini termasuk juga kafein. Kemudian juga yang menyebabkan kopi itu kalau didiankan kulitnya atau kalau dikeringkan dia warnanya coklat. Kemudian ada kandungan pektinnya, kemudian ada abu, kafein, dan lainnya. Nah, kemudian kalau dari beberapa hari sebelumnya itu, kopi ini banyak dimanfaatkan untuk pupuk, hanya dibuang saja. Kemudian untuk pupuk organik, kemudian ada beberapa juga di daerah Malang itu banyak sekali digunakan untuk minuman atau yang disebut minuman teh kaskara. Nah, ini pemrosesannya jadi buah peti merah, kemudian direndam, diambil yang warna merah saja, karena yang warnanya kuning, hijau, kemudian yang kosong, dia akan melayang ke atas, di atas ini, tidak tenggelam. Diambil yang tenggelam karena yang kualitasnya baik, kemudian dikupas kulitnya, dipisahkan antara biji dan kulitnya, baru kulitnya yang bijinya nanti akan diproses sebagai kopi, kemudian kulitnya ini yang dikatakan sebagai kaskara. Nah, dari sini apakah ada manfaat, bagaimana manfaatnya di bidang kesehatan? Itu yang jadi kajian kami, tim penulis, untuk membahas apakah kaskara ini juga dapat digunakan di bidang kesehatan. Nah, selain digunakan pupuk ataupun minuman teh, ini juga banyak sekali yang sekarang sudah dikembangkan untuk masker, ternyata untuk masker kulit kopi. Jadi, ternyata juga punya efek terhadap anti-aging atau anti-penuaan dini. Nah, kemudian ini dari hasil atau isi dari buku kami, nanti bisa dibaca di Google Book ataupun dapat dibeli juga di hardcopy-nya, di toko-toko buku terdekat. Kemudian dari kulit kopi ini, ada kopi yang berwarna kuning, ada yang merah atau kopi cherry. Nah, kalau dikelupas, kulitnya ini ternyata mengandung ada 23 senyawa yang sudah diteliti. Dari ke-23 senyawa ini, ternyata itu hanya ada 6 yang punya fungsi yang namanya antivirus. Yang punya fungsi antivirus terutama pada virus COVID-19. Jadi, ada antivirusnya, senyawanya ada di manitol, kemudian heksos, ini termasuk gula ya, senyawa gula. Kemudian ada glukonic acid, ada quinic acid, malic acid, verulingin termasuk polifenol. Nah, jadi kopi yang tadi mengandung tinggi polifenol, kemudian ada gula reduksi dan seterusnya, ternyata punya fungsi sebagai antivirus. Dari kajian farmakoinformatik. Farmakoinformatik. Sebenarnya farmakoinformatik itu apa? Nah, mungkin kalau yang belum tahu, farmakoinformatik ini adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang kombinasi antara komputer dengan biologi. Jadi, untuk menghasilkan aktivitas-aktivitas biologi yang ada dalam tubuh. Jadi, misalnya metabolisme tubuh itu bagaimana kalau kita membayangkan saja, biasanya itu kurang paham ya. Jadi, kita perlu memodelkan, agar mudah dipahami. Nah, pemodelan ini namanya farmakoinformatik. Kajiannya banyak sekali, terutama di bidang farmasi untuk desain obat, kemudian desain vaksin, sebelum dilakukan uji lanjutan, uji yang ada di laboratorium. Karena ini dapat, ini ya, sebagai prediksi sehingga dapat mengurangi penggunaan bahan. Terutama, kalau kita penelitian dari akademisi ini melakukan penelitian di bidang in vitro atau invivo atau penelitian laboratorium, pasti membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah, untuk mengurangi agar tidak dana yang membengkak, kemudian juga keberhasilannya itu tidak dapat diprediksi sebelumnya. Itu perlu dilakukan namanya kajian farmakoinformatik atau kajian insilikon. Nah, kemudian virus yang kita keras sebagai COVID-19 sebagai penyakitnya, ini ada namanya coronavirus. Bagaimana sih patofisiologi dan mekanisme infeksinya? Kan sudah masuk di Indonesia itu sekitar Maret 2020. Nah, kemudian bagaimana virus itu menginfeksi yang sekarang Alhamdulillah sudah tidak ada ya. Jadi, sudah bebas. Semoga selanjutnya bebas terusnya. Jadi, ada namanya virus ini. Virus ini kalau dimodelkan seperti ini. Jadi, bagus sekali ya. Indah. Namun, berbahaya. Nah, jadi tidak semua yang indah-indah itu baik. Ada juga yang berbahaya. Contohnya ini, coronavirus. Nah, kemudian ketika ada coronavirus, dia akan menempel yang namanya reseptor AC2 ini. Nah, reseptor AC2 ini banyak sekali dimukosa saluran penafasan di hidung. Sehingga, kenapa ketika ada, ketika kita screening COVID itu, ciri-cirinya adalah tidak bisa membau, tidak bisa merasakan gitu ya. Nah, itu karena ini terjadi penempelan. Penempelan pada reseptor yang namanya protein AC2. Nah, ketika virus sudah masuk, kemudian menempel, otomatis gejala yang paling kita sering alami tidak bisa membau. Jadi, bau apapun kita tidak bisa merasakan bau tersebut. Nah, itu ciri-ciri virus itu sudah menempel pada reseptor protein yang ada di mukosa saluran penafasan. Nah, kenapa hubungannya? Kita juga tidak bisa merasakan apapun. Nah, jadi sistem saraf yang ada di hidung, di pernafasan, kemudian juga sistem pencernaan itu saling berkaitan. Sehingga ketika kita tidak bisa membau, nanti akan diikuti, kita tidak bisa merasakan. Jadi, tidak bisa merasakan asin, tahit, asam, dan seterusnya. Nah, selanjutnya setelah menempel, ini ketika menempel sudah terdapat gejala. Kemudian virus ini akan masuk. Nah, ketika akan masuk, apa yang ada dalam tubuh kita? Kita mengalami reaksi yang namanya demam. Jadi, ketika apapun virus masuk, benda asing yang masuk menginfeksi tubuh kita, bakteri yang masuk karena kita makan, misalnya makanan kurang bersih, dan seterusnya, itu akan menginfeksi tubuh kita sehingga reaksi tubuh kita adalah demam. Karena ini akan mengeluarkan antibody, sistem imun, pengenalan sistem imun itu. Nah, kemudian setelah demam, demam yang tinggi, kemudian nanti akan turun demamnya. Nah, tetapi ketika turun ini, ternyata virus ini masih belum mati. Nah, ternyata ketika demam itu, dia sudah mengeluarkan ini, mengeluarkan material genetiknya. Nah, ternyata ketika kita turun demam, ternyata itu virus itu masih mengalami replikasi yang, replikasi atau perbanyakan genom ya. Jadi, virus itu punya RNA, dia mengalami perbanyakan RNA, atau yang namanya genom itu tadi. Gennya, material genetik. Ya, ratanya ini diperbanyak, kalau sudah banyak nanti akan membentuk virus-virus baru, ini prosesnya. Nah, kemudian kalau setelah baru, dia akan keluar. Nah, virusnya dikeluarkan lewat apa? Lewat bersin, kemudian lewat udara, dan seterusnya. Makanya kenapa kita harus memakai masker ketika kita flu, batuk, kemudian juga ketika kita terkena COVID, dan seterusnya. Nah, itu agar si virus ini tidak menularkan ke yang lain. Nah, kemudian di kajian ini kita menargetkan apakah di buku ini menargetkan potensinya si senyawa kaskara tadi, terutama D6 senyawa kaskara yang sudah di-screening awal, itu apakah dia itu punya fungsi. Jadi, kita menargetkan bagaimana apakah di sisi pencegahan, atau preventifnya, atau di sisi pengobatan ketika virus itu sudah masuk ke dalam tubuh. Nah, jadi kami melakukan target-target, yaitu ada protein-protein yang terkait mekanisme masaknya ini, yaitu terkait dengan spike glikoprotein. Spike glikoprotein adalah protein yang ada di luar sendiri, yang menempel pada reseptor AC2. Kemudian ada AC2, jadi apakah menghambat spike glikoprotein dengan AC2 untuk mekanisme preventifnya, kemudian untuk mekanisme puratifnya, atau pengobatannya ini terhadap protease, proteasenya juga macam-macam. Jadi, ada proteasenya, protein-protease itu viral protease, ada 3CL Pro, chemotripsin, kemudian juga ada main protease, 3 chemotripsin light protease, RNA dependent, RNA polimerase. Kemudian juga kita menggunakan PL Pro, yang sama-sama proteasenya. Nah, kemudian dari hasilnya, ini kalau kita kaji dengan, ini menginteraksikan, jadi memodelkan. Jadi, yang warna kuning ini adalah protein reseptor AC2. Kemudian yang warnanya Tosca, ini merupakan spike glikoprotein, terutama hidara RBD. RBD itu reseptor bimelodomain, jadi bagian protein yang berikatan dengan, ini yang berikatan, atau yang mengikat reseptor AC2. Nah, kemudian dari hasilnya, ini kami ambil salah satu, yaitu dimanetol. Ternyata dimanetol ini menghambat interaksi antara spike glikoprotein dengan AC2. Ini gambarnya ada, ini ya, interaksinya yang warna merah, ini adalah senyawa dimanetolnya. Kemudian kalau kita lihat diperbesar, ini bagian sini diperbesar, itu menunjukkan adanya, menunjukkan adanya interaksi, ini yang warnanya kuning, kemudian ada warnanya Tosca, ternyata dia mengikat di tengah-tengahnya. Artinya apa? Kalau mengikat di tengah-tengahnya, artinya ketika si senyawa ini berikatan di tengah-tengah antara spike glikoprotein dengan reseptor AC2, maka yang terjadi, si RBD spike glikoprotein ini tidak dapat berikatan dengan AC2. Sehingga kalau kita meminum, itu dapat menghambat, atau mencegah masuknya virus SARS-CoV-2 ini, virusnya COVID-19 ini berikatan dengan reseptor AC2, sehingga tidak terjadi. Sehingga virusnya tidak dapat masuk ke dalam sel kita, dan ada mekanisme preventifnya, jadi berfungsi sebagai preventif atau pencegahan dari infeksi virus COVID-19, virus SARS-CoV-2. Sehingga penyakit COVID-19 ini tidak terjadi dalam tubuh. Nah itu. Kemudian, dengan efek dari kuratif atau penyembuhan atau juga pengobatannya, ternyata protease ini interaksi antara senyawa melikasid atau asamalat yang ada di Kaskara, ternyata kita juga menghambat daerah katalitiknya 3CL protease. 3CL protease ini adalah enzim protease yang berfungsi untuk replikasi genom, atau perbanyakan genomik atau gen-gen dari SARS-CoV-2, virus SARS-CoV-2. Nah ternyata ini berikatan pada daerah katalitik. Nah di enzim itu ada daerah yang penting namanya katalitik. Kalau katalitik itu dihambat, yang terjadi dia tidak akan bekerja. Si proteasenya tidak bekerja. Ini sisi katalitiknya itu ada sistein 145. Nah ini sangat krusial sekali ketika sistein 145 kok dihambat, maka si 3CL protease ini tidak akan bekerja. Jadi tidak aktif. Kalau tidak aktif sudah di dalam tubuh, virusnya tidak aktif, maka dia tidak akan menghasilkan virus baru. Jadi virusnya hanya sedikit itu, dan nantinya akan ada makrovab yang akan membunuh si virus tersebut di dalam tubuh. Sehingga ini dapat efeknya untuk resiko dari COVID. COVID itu kan menyebabkan berbagai macam resiko penyakit baru, seperti jantung, kemudian juga diparuh-paruh, dan seterusnya. Sehingga itu dapat diatasi dampak negatif dari COVID-19 itu. Kemudian yang selanjutnya, ini ada apa-apa yang nilai protease, sama seperti 3CL protease yang merupakan proteasenya, protease dari SARS-CoV-2 ini juga menghambat di daerah katalitiknya. Jadi daerah yang penting dia untuk bekerja. Sehingga PL Pro juga menjadi inaktif. Nah, kemudian ada klinik asid juga menghambat aktivitas dari RNA dependen RNA polimerase yang mengikat pada sisi aktifnya, sehingga dia juga tidak dapat mengalami replikasi dari genom itu. Nah, kemudian, sehingga dari hasil tadi disimpulkan, bahwa ini kaskarakop ini mengandung senyawa dimanitol, kemudian heksos, glukonic acid, quinic acid, malic acid, dan ferulic acid yang berpotensi sebagai antivirus melalui viral entry atau spike lycoprotein dengan SARS-CoV-2 AC2 reseptor, dan juga sebagai agen kuratif dengan menghambat protease SARS-CoV-2. Untuk hidup yang lainnya, teman-teman dapat mengakses, ini ya, mengakses buku di Google Book. Kalian dapat baca di situ. Nah, terima kasih. Buku ini juga dari Pendanaan Dibah Penelitian Dosen Pemula PDP tahun 2021. Kemudian ucapan terima kasih, akan disampaikan juga kepada Petani Kopi Flores NPT dan Petani Kopi Gunung Arjuno Malang. Sekian, sharing dari saya, apabila ada pertanyaan ataupun diskusi, bisa disaksikan selanjutnya. Saya kembalikan kepada moderata. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Dr. Dewi Rati Tirtosari atas pemamparan materinya. Perlu kami sampaikan jika pertanyaan akan kami tampung terlebih dahulu dan akan kami jawab pada sesi diskusi. Semoga Ibu-Ibu, teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Untuk sesi satu, ada tiga pertanyaan. Mungkin sudah sangat jelas sekali ya dari pemamparan narasumber kita pagi. Iya, Ibu, jelas. Iya, Ibu. Jelas. Mungkin dari operator bisa ini, ada istirahat dulu sambil kita menunggu pertanyaan. Kami beri 25 menit, sambil mendengarkan video-video dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Ijin bertanya boleh, Ibu? Dih, monggo. Ini dari mana, Dih? Saya, Uni Sylvia, dari profesi ya, Bu. Saya ingin bertanya, batasan berapa kulit kopi untuk bisa membunuh virus COVID itu. Terus, solusinya seandainya Ibu-Ibu dengan punya penyakit mah, boleh tidak konsumsi kulit kopi ini, sehingga itu bisa mengatasi virus COVID. Oke, terima kasih. Oke, bagus sekali enggak pertanyaannya. Mungkin langsung dijawab enggak, Bu Dewi? Iya, saya langsung jawab saja. Jadi, untuk batasannya, kira-kira itu satu hari sekitar 15-20 gram kulit kopi, Bu. Nah, kemudian kalau orang emah, itu kan memang kalau kulit kopi ini sebagian besar asam ya. Jadi, kalau asam ini memang kurang bagus untuk penderita emah. Jadi, tidak disarankan. Mungkin bisa seminggu sekali. Jadi, tidak setiap hari ataupun tiga hari sekali. Jadi, maksimal seminggu sekali. Bisa dikonsumsi untuk kulit kopinya. Kulit kopinya biasanya itu 15-20 gram. untuk yang bisa menghambat virus dan juga masih aman di dalam tubuh kita. Bagaimana, Bu Ani, Sylvia? Sudah sangat jelas sekali, dari jawaban Ibu Narasumber. Mungkin ada yang ingin diperkenalkan kembali? Oke, terima kasih. Mungkin dari yang lain, Ibu-Ibu dari profesi, ada yang ingin bertanya tentang kulit kopi? Atau mungkin dari adik-adik ya? Kami menunggu, sambil menunggu, kami putarkan video terlebih dahulu, supaya mungkin bisa ini waktunya. Bisa lewat chat ya untuk pertanyaan. Atau bisa dengan raise hand. Studi S1 Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibrahimi. Studi S1 Farmasi memiliki visi menjadi program studi sarjana farmasi yang menghasilkan akademisi yang berkarakter santri, serta unggul di tingkat nasional pada tahun 2025. Program S1 Farmasi dirismikan pada tanggal 1 Februari 2018 Masei. Di usianya yang masih sangat relatif belia ini, program S1 Farmasi selalu enerjik, dalam langkah untuk mencapai predikat program studi yang berkualitas, berprestasi, dan religius di dalam mencetak farmasis yang handal dan berpengalaman. Didukung dengan metode pendidikan yang memerdekakan peserta didik dalam belajar, berorientasi dalam peningkatan kualitas dan pembelajaran yang didampingi oleh para dosen profesional, program S1 Farmasi hadir dengan memberikan ciri khas kompetensi keahlian. Satu, mampu menerapkan ilmu kefarmasian berbasis teknologi dan nilai keislaman dalam pelayanan kefarmasian. Dua, mampu mencari, menyiapkan obat dan produk kefarmasian, serta memberikan informasi terkait masalah obat dan alternatifnya. Tiga, mampu berkolaborasi dan membangun hubungan interprofesional dengan berlandaskan menerapkan nilai-nilai as wajah. Fasilitas dan sarana-prasarana program S1 Farmasi yaitu Gedung Kampus Farmasi 1, Gedung Kampus Farmasi 2, Ruang Kelas 1 Farmasi, Ruang Kelas 2 Farmasi, Ruang Kelas 3 Farmasi, Ruang Kelas 4 Farmasi, Ruang Prodi, Ruang Dosen, Perpustakaan, Ruang Komputer, Musola, Auditorium, Lapangan Olahraga dan Kamar Mandi. Hal ini untuk mendukung para mahasiswi dalam proses pembelajaran dan perkuliahan, sehingga membuat pembelajaran semakin menarik minat mahasiswi, juga kepercayaan masyarakat, sekaligus menjadikan program studi ini menjadi program studi unggulan yang dibawah naungan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibrahimi. Terima kasih telah menonton! Moga untuk ibu-ibu yang ingin menanyakan kembali mungkin dari ibu-ibu profesi yang ingin bertanya dari teman-teman dari mahasiswa. ibu-ibu izin bertanya. ibu-ibu profesi yang ingin bertanya. ibu-ibu profesi yang ingin bertanya. ibu-ibu profesi yang ingin bertanya. Dan harus mengurangi konsumsi kafein sedangkan di kopi itu ada kafeinnya. Bagaimana caranya ibu? Apakah tidak bermasalah pakai waktu kesalinan dan berefek kepada janinnya? Mungkin itu saya Terima kasih Sangat bagus Ibu bisa langsung Dijawab dari pertanyaan Mbak Arifah Nah jadi emang benar ya Jadi kalau orang Handa itu kan harus Mengurangi kopi karena nanti Ada efek hipertensi Nah itu memang Adalah kopi jadi Kafein itu paling banyak Ada di biji kopi Nah biji kopi yang masih mentah Kemudian juga di Ketika proses ya Masakan biji kopi itu Memang semakin lama Semakin dia itu matang Gelap atau gosong gitu Semakin sedikit Kandungan kafeinnya Itu pada biji kopi Kalau di Kaskara ini kebanyakan adalah Polipenol Kafeinnya itu relatif rendah Kafeinnya relatif rendah Jadi yang paling banyak Memang disitu adalah asam-asam Sehingga Ini memang Untuk kajiannya yang untuk ibu hamil Memang belum ya Belum dilaksanakan Mungkin nanti bisa Dilakukan pelitian gitu ya Tetapi disitu Dari pelitian sebelumnya Kami juga melakukan Apakah punya efek Sebagai anti hipertensi Atau tidak gitu Ternyata juga Ada efeknya Sebagai anti hipertensi Terutama pada ACE itu Dia menghambat Reseptor ACE Kalau Perjanya seperti Kaptopril Atau obat Hipertensi Nah mungkin Kalau konsumsinya Berapa Ini belum dilakukan Pertanyaan Jadi saya belum bisa Menjawab Apakah Seamanannya juga Bagaimana untuk ibu hamil Tapi ada efeknya Anti hipertensi Jadi untuk Menurunkan Terkadar hipertensi Terutama pada Malic Acid Kemudian Verulic Kemudian juga Ada Gluconic Acid Yang mana tadi Itu banyak sekali Ada di kandungan Kulit kopinya Kalau di biji kopi Itu memang Banyak sekali Kafeinnya Tapi kalau Kafeinnya ada Di kulit kopi Relatif sedikit Itu Terima kasih ibu Bagaimana Mbak Arifa Iya Bagaimana Mbak Arifa Jelas Dari Pemaparan Narasumber Untuk Ibu hamil Jelas Ada yang bertanya Sama-sama Assalamualaikum Ibu Saya izin bertanya Mungkin keluar Dari konteks Ibu Yang pertama Yaitu Apakah Seorang yang Menderita mah Mengkonsumsi kopi Mungkin tadi Sudah disipil Sama Ibu Narasumber Yang kedua Jika seseorang Yang memiliki Riwayat Emah Apakah Tetap Dianjurkan Minum Obat Emah Walaupun Tidak Kamu Sekian Sekian Bu Mungkin Yang nomor Dua Ibu Dokter Bisa Dijawab Karena Yang pertama Tadi Sudah Dijawab Dari Ibu Anis Sylvia Jadi Pertanyaannya Kalau Tadi Sudah Ya Tadi Kalau Memang Orang Mahing Tidak Sarankan Untuk Kulit Kopi Tidak Sarankan Karena Memang Kan Bunganya Itu Sangat Banyak Asamnya Terutama Jadi Kalau Kopi Itu Kan Ada Dua Jenis Ada Kopi Arabica Ada Robusta Kalau Yang Ada Rasa Asamnya Itu Arabica Kalau Robusta Itu Yang Pahit Nah Yang Biasanya Itu Yang Mah Itu Sebaiknya Ini Memilih Yang Robusta Karena Kandungan Asamnya Itu Relatif Lebih Rendah Kemudian Untuk Apakah Yang Mengkonsumsi Obat Mah Ini Tetap Dilakukan Jadi Menurut Saya Tidak Perlu Karena Setiap Obat Itu Pasti Ada Efeknya Kalau Menurut Saya Ketika Sudah Sembuh Sudah Tidak Perlu Mengkonsumsi Lagi Meskipun Ada Riwayat Jadi Tidak Perlu Diminum Kalau Obat Mah Itu Karena Mungkin Bisa Diatasi Kalau Mah Itu Bisa Mengkonsumsi Kunyit Putih Itu Bagus Sekali Untuk Mah Jadi Itu Saya Bisa Dialihkan Kesana Daripada Konsumsi Obat Yang Obat Sintesis Mah Nah Kemudian Kenapa Kok Seperti Itu Karena Ini Nanti Lama-lama Itu Kalau Dikonsumsi Terus Akan Mengakibatkan Ketagia Dan Juga Punya Efek Jadi Setiap Obat Itu Pasti Punya Efek Yang Efek Negatif Itu Pasti Ada Meskipun Itu Jangka Panjang Jadi Untuk Mengurangi Tersebut Tidak Perlu Mengkonsumsi Secara Terus Menurus Terutama Kalau Kita Punya Riwayat Jadi Dikonsumsi Ketika Kangguk Saja Kemudian Lanjut Saja Ini Ada Tanya Lagi Apakah Seorang Yang Mengidap Insomnia Jika Seorang Mengidap Insomnia Apakah Mengkonsumsi Kopi Tersebut Dapat Menurut Insomnia Yang Lebih Berat Nah Ini Ada Beberapa Juga Ya Kalau Saya Karena Keseringan Minum Kopi Kadang-kadang Tidak Kalau Keseringan Minum Kopi Malah Ketika Minum Kopi Jadinya Tidak Insomnia Jadi Bisa Langsung Tidur Nah Ini Tertentu Saja Pada Setiap Orang Itu Berbeda Beda Jadi Memang Kalau Blok Kalau Tidak Terbiasa Minum Kopi Kemudian Minum Kopi Pasti Tidak Bisa Tidur Atau Insomnia Tapi Kalau Sudah Terbiasa Itu Biasanya Itu Malah Punya Efek Sebaliknya Jadi Kalau Tidak Bisa Tidur Kalau Tidak Minum Kopi Seperti Jadi Masing-masing Orang Berbeda Beda Terima kasih Bu Bagaimana Mariana Sama Nur Hafifah Yang Tadi Bertanya Sudah Paham Mbak Terima kasih Bu Mungkin Ada yang Ingin Dipertanyakan Kembali Tentang Kulit Kopi Saya Bu Silahkan Bu Terima kasih Waktunya Mau bertanya Cara Pemilihan Protein Yang Bagus Itu Seperti Cara Apa Mbak Tadi Suaranya Putus Cara Cara Pemilihan Protein Yang Bagus Untuk Dilakukan Proses Bendok Cara Pemilihan Protein Yang Bagus Berdasarkan Parameternya Bu Terima Kasih Bu Oke Mungkin Dari Bu Dokter Bisa Langsung Dijawat Oke Jadi Yang Ditanyakan Adalah Tentang Farmako Informatiknya Jadi Kalau Kita Bicara Tentang Farmako Informatika Bagaimana Memilih Proteinnya Jadi Yang Pertama Dari Mekanismenya Kita Harus Pelajari Dulu Mekanismenya Apakah Protein Yang Tepat Itu Kira Kira Apa Nah Dari Situ Setelah Kita Tahu Protein Yang Tepat Itu Apa Baru Kita Cari Di Jurnal Jurnal Di Artikel Artikel Itu Protein Mana Yang Dipilih Karena Kalau Diatabis Sangat Banyak Sekali Jadi Protein Mana Yang Dipilih Yang Banyak Dibunakan Di Artikel Kemudian Juga Ada Keterangannya Disitu Ada Strukturnya Strukturnya Kualitasnya Seperti Apa Jadi Harus Memilih Struktur Yang Protein Yang Bagus Dan Sudah Ditaliti Di Sebelumnya Jadi Yang Paling Mudah Adalah Dan Mendekati Fabilitas Yang Sudah Banyak Dilakukan Pelitian Sebelum Itu Saja Bagaimana Bu Dewi Terima Kasih Bagaimana Riatur Sudah Jelas Dari Jawaban Bu Dewi Rati Iya Bu Terima Kasih Bu Ini Ada Satu Lagi Yang Bertanya Yaitu Dari Sekar Ayu Semester Empat Apakah Kopi Pahit Itu Bagus Untuk Ginjal Bu Oh Iya Nah Jadi Memang Kopi Ini Punya Efek Diuretik Nah Sering Makanya Kan Kalau Kita Tidak Terbiasa Mengkonsumsi Ataupun Terbiasa Mengkonsumsi Pun Itu Biasanya Ada Efek Diuretik Jadi Sering Buang Air Kecil Buang Air Besar Seperti Itu Nah Apakah Bagus Untuk Tubuh Jadi Kalau Untuk Ginjal Ini Belum Banyak Saya Juga Belum Banyak Baca Terkait Dengan Aktivitasnya Terkait Dengan Ginjal Mungkin Nanti Bisa Dilakukan Penelitian Ataupun Diperbanyak Membaca Jadi Belum Bisa Menjawab Secara Pasti Terima 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 Menarik Sekali Pembahasan Pagi Ini Tentang Kopi Sepertinya Tidak Apa Ya Tidak Awam Tapi Ternyata Banyak Sekali Manfaat Dari Kulit Kopi Itu Sendiri Untuk Kesehatan Mungkin Ada Yang Ingin Ditanyakan Kembali Dari Ibu Ibu Dari Teman Teman Kami Persilahkan Bisa Juga Menulis Chat Jika Tidak Ingin Langsung Bertanya Kami Beri Sesen Istirahat Dulu Ibu Dewi Mungkin Sambil Pertanyaan Teman Teman Moga Bisa Lansi Video Video Kami Kami Adalah Mahasiswa Kebidanan Yang Santri Asrama Merupakan Tempat Tinggal Kami Kegiatan Budaya Pesantren Pun Tak Luput Dari Keseharian Kami Apalagi Di Kampus Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibrahim Selain Materi Kebidanan Yang Wajib Kami Pelajari Juga Ada Materi Kerohanian Yang Sudah Sepantasnya Ada Dalam Jiwa Ini Karena Pada Saat Ini Musim Pandemi Kami Rutin Cuci Tangan Setiap Hari Kesehatan Jasmani Selalu Kami Jaga Dengan Cara Senam Kesehatan Setiap Paginya Agar Tak Hanya Namanya Saja Tetapi Seluruh Mahasiswa Sehat Jasman Taksin Al-Quran Kami Lakukan Hampir Setiap Hari Menghafal Al-Quran Pun Menjadi Sebuah Keharusan Bagi Kamu Setiap Pagi Di Saat Mentari Sudah Mencapai Ujung Tombak Yang Tinggi Kami Bergegas Untuk Menenterangkan Hati Melaksanakan Sholat Dhuha Rutin Setiap Hari Pembelajaran Kami Dapatkan Di Dalam Kelas Agar Kami Bisa Fokus Untuk Mencapai Tujuan Yang Jelas Menjadi Lulusan Yang Tidak Hanya Formalitas Tapi Juga Lulusan Yang Berkualitas Konsultasi Pun Kami Lakukan Ketika Ada Permasalahan Pada Materi Kebidanan Ketika Kami Pun Mencapai Punca Akhir Dalam Pembelajaran Beberapa Materi Khusus Kepada Kami Diajarkan Dimulai Dari Pembekalan Diri Ketika Sudah Menjadi Lulusan Sampai Pembekalan Hati Agar Kita Sabar Ketika Pengabdian Tak Sesuai Dengan Harapan Laboratorium Kebidanan Tempat Kami Belajar Segala Permasalahan Dimulai Dengan Praktek Kehamilan Persalinan Nifas Bayi Baru Lahir Dan KB Pun Tak Lumput Dari Pembelajaran Setiap Vaktu Kosong Tak Pernah Kami Siasiakan Tak Ada Dosen Bukan Menjadi Alasan Kami Tidak Belajar Perpustakaan Menjadi Tujuan Ketika Tak Ada Pembelajaran Ketika Semuapun Sudah Usai Tak Lupa Kita Melaksanakan Tugas Dan Kewajiban Dari Tuhan Solat Kami Dirikan Secara Berjamaah Agar Mendapat Pahala Yang Berlipat Genda Itulah Keseharian Kami Selama Menjadi Mahasiswa Kebidanan Yang Santri Tugas Tervet Tervetu Terima kasih. 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 lagi nunggu yang belum dibuka untuk segera dibuka satu dua tiga satu lagi satu lagi untuk bagian terakhir sudah ya sudah terima kasih ibu-ibu semua mungkin ini buku ya buku dari ibu Dewi Rati tidak kelihatan ya oke cukup sekian terima kasih banyak untuk ibu-ibu profesi teman-teman salam sehat untuk semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh